Oke guys, kita bersama sekali lagi di channel ini. Terima kasih atas sokongan anda semua. Yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru di channel ini, jangan lupa subscribe dan hidupkan juga lonceng notifikasinya agar kamu orang pertama yang mendapat pemberitahuan apabila saya mengupload video baru. Thank you guys. Semasa saya melawat bazar Ramadan, tempoh hari, saya lihat ramai peniaga terdiri dari usahawan wanita. Jadi, ingin saya berkongsi, kerajaan di bawah Bajet 2022 telah memperuntukkan dana pembiayaan sebanyak RM230 juta iaitu melalui skim pembiayaan perniagaan khas wanita atau pendanaan ITA melalui MARA dan tekun ITA menerusi tekun nasional. Untuk pengetahuan semua, setakat 31 Mac 2022, sebanyak RM5.926 juta telahpun diluluskan melalui danaan ITA. Peruntukan masih banyak berbagi. Bagi saya, wanita adalah penggerak utama produktiviti dan ekonomi negara. Jadi, kerajaan akan sentiasa menyokong wanita yang melibatkan diri dalam bidang keusahawanan. Sekian saja perkongsian pada kali ini. Terima kasih kerana sudah klik dan menonton video ini sampai habis. Kepada yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe. Salam satu dunia. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.